Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Nah disini banyak sekali keuntungan mengaktifkan Shopee Payletter teman-teman Nah ini adalah tanggal 6 dimana disini ada event Shopee Payletter gratis ongkir ya Dan COD gratis ongkir tiap hari Serta disini ada si bank claim 200 ribu disini Nah ini adalah event terbaru dari The Shopee ya Karena si abang ini sudah saya upload video sebelumnya Ini buat bebas transfer dan bebas dana sama sekali ya Kalau kalian mengaktifkan si abang by Shopee Disini ada Shopee Payletter gratis ongkir Nah disini keterangannya bagaimana bang seperti itu ya Nah gratis ongkir ini kalau kalian mengaktifkan Shopee Payletter Disini banyak sekali promo dan keuntungannya Beli sekarang bayar nanti gratis ongkir Cicilan sampai dengan 12 bulan dan limit sampai dengan 50 juta daftar kilat dan verifikasi instan Nah itulah keuntungannya buat kalian mengaktifkan Shopee Payletter Nah pertanyaannya bagaimana cara mengaktifkan Shopee Payletter ini Teman-teman bisa mengaktifkannya itu umurnya 17 tahun ya teman-teman Dan KTPnya harus terupdate yang terbaru Yaitu data sensus penduduk terbaru ya Kalau misalkan kalian pindah belum update KTP nanti bakal ditolak Kalau disini lagi ada promo kalian bisa klik gunakan Nah biasanya disini pihak Shopee akan membuat ya atau ada persyaratannya disini Nah aktifkan sekarang limitnya ini sudah ada 50 Nah kalau tandanya ini 50 biasanya bakal di ACC teman-teman ya Bakal di ACC kenapa karena menu Shopee Payletter ini sudah muncul sejak lama ya Karena saya akunnya itu udah lebih dari 3 bulan Seperti itu Nah yang pertama akunnya harus berumur 3 bulan Yang kedua kalian aktif bayar tagihan pulsa listrik PDAM Kayak gitu ya Nah terus yang keempatnya kalian ya tentunya aktif bermain Shopee Nah aktif bermain Shopee ini bener-bener ada teman-teman Disini ada serba seribu ada cuci gudang Nah kalian bisa scroll ke sebelah sini Disini banyak sekali keuangan promo bank Nah kalian klik semua kategori Nah ini tidak wajib teman-teman ya Tapi kalian harus disini belanja ya Minimal belanja sebulan sekali Minimal teman-teman ya Nah kalau sudah sebulan sekali Terus kalian habis pulsa Beli pulsa aja disini ya Nah beli pulsa Terus tips berikutnya Biar diterima kalian harus member gold dulu ya Nah disini membernya saya sudah gold ya teman-teman Teman-teman bisa lihat Nah membernya sudah gold jadi saya buka toko Tapi tokonya diabaikan Tetapi sudah jadi gold Artinya saya sudah mengikuti Atau sudah mengaktifkan akun ini sudah lama Lumayan lama lah ya Nah kalau sudah gold Selanjutnya disini teman-teman ingin mengaktifkan Shopee Pie Bagaimana biar diterima Nah disini kalian harus verifikasi email Yaitu menggunakan nomor aktif Nomor pribadi Jangan nomor orang lain ya Dan disini email sama nomor handphone Harus sama Biar nantinya kita tidak pusing saat login ya Nah kalau sudah begitu Nanti kalian aktif belanja Maka Shopee Pie nya itu aktifkan dulu Seperti saya Kita klik Shopee Pie nya Nah kalau kalian ngeklik Shopee Pie Disini teman-teman bisa melihat ya Menu-menu yang ada disini Ada Shopee Pie Plus Shopee Pie Sekitarmu Shopee Pie Letter Dan Shopee Pinjam Dan disini ada Sebang ya Kalian bisa aktifkan dan gratis Saldo 200 ribu Kalau kalian pengguna baru ya Si bank dan mengaitkan dengan akun Shopee Kalian Seperti itu Untuk eventnya sudah saya Dicek di deskripsi Tinggal klik saja Nah kalau disini sudah ada Aktifkan sekarang Nah kalian jangan terburu-buru Aktifkan Shopee Pie Letter Kalian lihat dulu transaksinya Disini transaksi terakhir tanggal 25 bulan 1 25 bulan 1 21 bulan 8 Ini saya belanjanya ya Teman-teman Enggak tiap hari ya Nah Tanggal 20 Tanggal 8 Bulan 8 Tanggal 2 Bulan 8 Hampir Sebulan 2 kali lah ya Ini bisa transfer Atau Mencairkan uang Dari Shopee Atau bahkan Saya beli pulsa Dan isi Sepul paydu Ya Ke Alpamat Seperti itu Nah Ini sudah kalian lakukan Selanjutnya Apa bang Biar diterima Ya tentunya kita harus Menggunakan data diri ya Disini ada saya Disini ada pengaturan teman-teman Nah Pengaturan ini Kalian isi profil Sama alamat saya Dan ini kartu rekeningnya Harus diisi juga Yang aktif Nah Seperti itu Persyaratan untuk Profil ya Jadi teman-teman Isinya itu Rekeningnya rekening sendiri Sudah 17 tahun ke atas Alamatnya Real alamat kalian Terus profilnya Itu profil kalian juga ya Nah Kalau data ini sudah benar Dan asli Silahkan kalian Lihat lagi Dan cek lagi Apakah KTPnya Sudah update Atau belum ya Bang Saya sudah update KTP Sudah bikin toko Sudah umur 3 bulan Akunnya Disini sudah muncul Bang Shopee Pilaternya Nah seperti ini ya Teman-teman Sudah muncul Seperti ini Nah Kalian pastikan Kalau Mau aktifkan Nanti kalian disuruh Isi data ya Kalau diaktifkan Seperti ini Kalian hubungkan Dengan OTP Dengan nomor Yang kalian aktifkan Melalui Whatsapp Nah disini Whatsapp Atau melalui Telepon Nah Jadi ada 2 pilihan Seperti itu Nah Kalau syarat-syarat Yang sudah saya sebutkan Sudah dilakukan Saat pengajuan Datanya Harus Asli Kalau karyawan Diisi karyawan Sama PT Kalau sudah 17 tahun Keatas Dan Belum Memiliki KTP Itu harus bikin KTP dulu ya Kalau sudah punya KTP 17 tahun keatas Belum bekerja Wirausaha Kayak gitu ya Isinya Sebutkan Sebutkan saja Gajinya Berapa Kalau Wirausaha Kan Itu usaha Ya teman-teman Nah Khusus PT Kalian Isi aja PT Apa Dan Nomor Kontakt Darurat Harus Nomor Yang aktif Dan Harus Kontakt Darurat Itu Orangnya Ada ya Dan KTP Sudah Update Juga Nah Jadi Kedua Persyaratan Itu Kalian Sudah Paham Seperti itu Jadi Ketika Mengaktifkan Nanti Akan Berhasil Insya Allah Nah Kalau Belum Berhasil Biasanya Disini Kalian Bakalan Muncul Teman-teman Muncul Shopee Pay Shopee Payletter Dan Shopee Pinjam Nah Saya Ini Kan Penjual Teman-teman Tapi Sudah Lama Ngejualan Lihat Tokonya Kalau Nggak Percaya Nah Tokonya Ini Ada Penjualan Sudah Lama Ya Ya Ini Selesai Ini Pembatalan Nah Disini Kan Nggak Ada Transaksi Sudah Lama Saya Buka Lapak Tetapi Tidak Menjual Produk Dan Tidak Update Nah Seperti Itu Cukup Membuat Toko Sajanya Rekomendasi Kalian Harus Upload Produk Ini Lihat Produknya Sedikit Kalian Back Maka Kalau Bikin Toko Udah Gold Maka Shopee Pinjam 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 Akan Muncul Kita Klik Satu Kali Nah Langsung Ada Teman Teman Disini Selamat Ya Bacaannya Seperti itu Kalian Aktifasi Dan Dapatkan Ini Sama Lewat OTP Ya Teman Teman Disini Ada Dapatkan Hingga 9 Juta Nah Untuk Biaya Sendiri Teman Teman Disini Akan Terkena 1,95% Ini Lebih Rendah Dari Pinjaman Pinjaman Lain Disini Aktifasi Dalam Waktu Cepat Dapatkan Cicilan Hingga 12 Bulan Diskon Besar Sekali 50% Aktifasi Dan Dapatkan Pocher Pastikan Kalian Sudah Mendapatkan Pocher Disini Cara Kerjanya Aktifkan Ajukan Pinjaman Bayar Dengan Cicilan Nah Cuman Seperti Itu Jadi Kalau Saat Pengajuan Shopee Pilater Itu Hampir Sama Dengan Shopee Pinjam Kalian Datanya Harus Seril Bang Bagaimana Kalau Shopee Pinjam Diaktifkan Dan Shopee Pilater Enggak Diaktifkan Itu Bisa Bisa Saja Tapi Kalau Menu Shopee Pinjam Ini Kan Bayarnya Nanti Itu Sama Kayak Shopee Pilater Namanya Shopee Pinjam Itu Dana Untuk Penjual Sama Pembeli Makanya Saya Bikin Toko Terbukti Disini Teman Teman Langsung Muncul Semua Menu Yang Ada Di Shopee Seperti Itu Jadi Kuncinya Rajin Transaksi Dan Teman Teman Mungkin Ajak Spele Kalian Harus Main Game Nah Disini Kan Ada Main Game Teman Teman Kalau Ngeklik Layanan Shopee Biasanya Ada Main Game Disini Disini Ada Live Juga Ini Event 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 Sudah Termasuk Aktif Akun Jadi Perseratannya Akun Akun Harus Aktif Kalau Sopee Paraleltr Berhasil Nah Disini Ada Menangkan Koin Sopee Ini Juga Harus Kalian Mainkan Jadi Kalau Main Tanam Sopee Akun Kalian Itu Dilihat Oleh Pihak Sopee Dan Disini Sopee Paraleltr Itu Secara Random Dan Acak Tetapi Kalian Bisa Diterima Dengan Rajin Membuka Sopee Seperti Itu Oke Teman Itulah Beberapa Tips Yang Saya Lakukan Untuk Menggunakan Sopee Paraleltr Ataupun Sopee Pinjam Biar Muncul Menunya Di Akun Saya Oke Sharingannya Seperti Itu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh